selamat menikmati ketemu lagi dengan pelisiran asik yang kali ini akan berkunjung ke tempat wisata alam yang ada di Ciwede nama tempatnya adalah Jembatan Gantung dan Kawah Rengganis yang ada di Ciwede, Bandung Jembatan Gantung dan Kawah Rengganis beralamat di desa Patengan kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung untuk jam operasional dari Kawah Rengganis dan Jembatan Gantung buka setiap hari dari pukul 7 pagi dan tutup pukul 5 sore untuk menuju ke sana kita akan melewati wisata-wisata yang ada di Ciwede seperti Kawah Putih Ranca Upas Curug Tilo Ecopak dan juga kita akan melewati hambaran kebun teh yang sangat cantik untuk akses jalannya dari tadi keluar pintu tol Soreang uh mulus banget hanya saat mendekati lokasi beberapa puluh meter jalanan agak rusak nah mulai dari pertigaan ini nih sampai ke loket masuk jalanannya seperti ini nih agak rusak ya ini dia loket tiket loket masif Kawah Rengganis tiketnya mau ada dua tiket nih untuk HTM-nya ada dua paket nih yang VIP dan reguler untuk yang VIP 100 ribu dan reguler 70 ribu mending ambil yang paket VIP karena sudah lengkap banget nih bisa ke jembatan Gantung naik Ranjang Sultan ke Kawah Rengganis juga bisa masuk ke situ Patenggang PDC Resto serta Glemping Lakeside untuk anak-anak 6 tahun ke atas sudah dikenakan tiket ini adalah area parkir dari Kawah Rengganis atau jembatan Gantung Rengganis parkirannya luas bis juga bisa muat bisa naik ke sini parkirannya masih berbatu masih berbatu ya guys parkirannya langsung lanjut kita menuju ke jembatan Gantung jam operasional buka setiap hari dari jam 7 tutup jam 5 sore kita langsung menuju ke jembatan Gantung dari parkiran menuju ke jembatan Gantung kita akan melewati jalan kecil seperti ini dan di kiri jalan banyak banget bunga-bunga seperti ini nih cantik banget ya kita ke kemana dulu nih kemana dulu ayo oh kita ke toilet dulu dah sebelum ke jembatan Gantung kita ke toilet dulu dan sekalian kita ke Kinara Resto untuk mengambil welcome drink teh manis teh manis yang mana teh manis dapetnya ini aja welcome drink doang ya gak ada kue-kue gitu dapetnya ini ya guys welcome drinknya teh hangat tawar atau teh hangat manis tinggal pilih ya lanjut lagi kita menuju ke jembatan Gantung mantri panjangnya berapa meter om om panjangnya berapa meter panjangnya ada 200 meter 100 meter mantri jembatan Gantung kawah Rengganis bandung Indonesia bismillahirrohmanirrohim jembatan Gantung Rengganis merupakan salah satu jembatan terpanjang di Asia Tenggara jembatan Gantung yang membentang memanjang di antara dua bukit dengan panjang mencapai 370 meter dan berkapasitas 70 orang di sekeliling jembatan terlihat keindahan hutan yang sangat lebat ada juga pegunungan dan juga kebun teh dan terlihat juga kawah Rengganis dari kejauhan rasanya ngeri-ngeri sedap nih gak berani lihat ke bawah bagi yang fobia dengan ketinggian serta yang mempunyai riwayat penyakit jantung asma tidak direkomendasikan ke jembatan Gantung dan tadi di papan peringatan juga sudah tertulis bahwa apabila ada pengunjung dengan riwayat penyakit jantung asma harap menghubungi petugas jembatan gantung Rengganis ini jembatan bergantung petanjang katanya ya katanya ada yang lebih panjang lagi belah kiri deh dia takut ada yang lewat nanti katanya belah kiri untuk pemegang rekor jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara masih di sukabumi yaitu jembatan gantung lembah purba dengan panjang kurang lebih 500 meteran waduh selamat goyang-goyang hati-hati goyang-goyang sebentar lagi mencapai finish untuk kapasitas jembatan gantung 100 orang tapi takutnya overload ya karena pengunjungnya rame sekali kita sampai ke finish dulu pohon apa ya banyak pohon-pohon ini kapasitasnya tadi nanya 100 orang maksimal ujung dari jembatan gantung ini adalah apa nih oke dari jembatan gantung kita langsung ke keranjang sultan kita trekking ke keranjang sultan nanti baliknya lewat sini lagi oh ini keranjang sultan bukan ini mapat kopi 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 enggak naik keranjang sultan enggak ngantri juga di keranjang sultan di wahana di wahana keranjang sultan ngantrinya lumayan lama guys rame nya semua antusias pengen ngerasain gimana sih sensasinya naik keranjang sultan yang di bawahnya ada kawar hangganis alat keamanannya sebelum naik kerajang sultan ini pakai gesture di cantelin ke atas di cantelin ke atas alat keamanan naik keranjang sultan safety ya pegangan bismillahirrahmanirrahim mbak hai dan akhirnya setelah menunggu lama guliran kita naik keranjang sultan dan durasinya sekitar 1 menit 30 detik saja cepat sekali kejahat rasa halo 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 bagus banget malik keranjang sultan kita bisa melihat bawahnya kawah hangganisnya tuh kawah hangganisnya kelihatan guys dadah dadah papasan kita dadah 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 lanjut lagi setelah naik ranjang Sultan kita lanjut ke Kawah Rengganis dan dari ranjang Sultan menuju Kawah Rengganis tracking kurang lebih 50 meter hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.